Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Anda pasti sudah nonton balapan antara proyek rahasia kami, Eterna, Geland VR4 lawan dengan Estilo-nya Arief Muhammad Wah, luar biasa kan? Kami yang menang Yes, kami yang menang Tapi, yang kami heran, itu Estilo kenapa bisa segitu kenceng? Kemudian kami berpikir, hmm, Estilo Estilo itu dulu waktu jaman kami agak muda Mudah sekali tepatnya Itu mobil yang sangat diinginkan Tepatnya lagi, mobil yang diinginkan semua orang seumur kami pada satu Estilo baru Karena merupakan mobil yang kenceng saat itu Dan enak juga dipakainya saat itu Kemudian kami berpikir untuk, hmm, gimana kalau kita cari bekasnya sekarang? Ya, pasti bekas sekarang Ternyata mahal sekali Honda Civic Estilo itu sangat amat mahal sekali Sedih Tapi Dengan harga yang mungkin bisa hanya sekitar 20-30 persennya Itu Anda bisa mendapatkan Mobil yang sama Rasa yang sama Tenaga yang sama Ini mobilnya Dari depan ini masih Estilo, 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 Bukan Yes, ini adalah Honda Civic Genio Nah, kami bersama dengan yang punya mobilnya sini Sini, 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 nah dia adalah Rezi Punya channel Youtube juga Apa namanya? Anak mobil banget Anak mobil banget Karena yang punya mobil ini biasanya anak mobil banget ya Kenapa milihnya Genio bukan Estilo? Karena satu, Estilo mahal Kedua Kedua, kemarin pernah punya? Dan jumlah pintunya Nah, kalau yang ini tahun Rok? 94 94 Ada sand sampingnya Apa sih bedanya 94? Clear Kan dari 92 kan? 92 92, 93, 94, facelift gitu? Ya, bukan facelift Cuma sand sampingnya clear Sama ada sand samping di bodinya Side marker Ini Tadinya nggak ada Dan ini tadinya kuning Yang tadinya kuning Yang biasanya kuning 94 clear Bumper semua sama? Sama Nah, desainnya itu Bentuknya khas Genio Estilo Bentuknya Genio Estilo itu Depannya itu keren sekali ya Dia benar-benar kayak membelah angin Padahal kalau nggak salah Coevation of Dragnya nggak bagus-bagus amat Karena ini mobil zaman dulu Terus, tapi pipih Nggak ada grillnya Tapi bagus juga sih Nggak ada grill itu Bagus buat drag Ini Ini Bumper sama Estilo sama ya? Kayaknya ada beda ya? Ada yang beda Kalau Estilo ada Tatakan untuk fog lampnya di bawah Ada pisahannya sendiri Ini lurus Iya, iya, iya Kalau ini nggak ada fog lampnya Memang nggak pernah ada Genio yang pakai fog lamp Coba lihat mesinnya dong Boleh 1.600 cc Naturally aspirated Program fuel injection Udah ti-fuel injection Terus udah, simple begitu aja Masih pakai distributor begini Penyakitnya apa aja yang mobil ini? Kalau yang biasa di forum-forum bilang itu Overheat Karena Radiatornya itu cukup kecil Dan juga kurang angin kan Karena nggak ada grillnya kan Oh gitu? Cuman sebenarnya Waktu itu nggak pernah overheat juga Untungnya cuman Sudah dibenerin Banyak upgrade untuk radiator terbarunya Yang lebih Secara teknologi lebih canggih Jadi masalah overheat itu sudah hilang Ini mesin Ini mesin Ininya apa? Kodenya apa? D16 D16 Nah, di Honda itu kan ada mesin B Terus mesin apa lagi? Ada H H Ada F Dan so on K juga ada K, iya Yang buat balap-balap B biasanya mesin apa? B B B16, B18 Itu tergantung CC-nya 16 itu 1600 gitu 18, 1800 B20 itu 2000 2000 Betul Itu yang terpasang di Integra gitu ya? Iya B18 C sebenarnya Integra, Type R Ini kan diganti muat ini Oh bisa Bisa kan? Honda enaknya bisa swappable engine Dengan mountingnya sama? Sedikit beda Sedikit perubahan Sedikit custom lah Oke 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 Ini sebenarnya velgnya ST loh Oh Kalau Genio bintang Genio bintang ya? Palang 5 gede-gede kan? Iya Benar 14 inch 14 Ini velg PCD 100 kan? 100 Di 100 softsetnya pas sekali Biasanya dipasang di Aila gitu muat tuh Muat? Iya Muat Ini sebanyak tuh yang Aila-Aila Apa Sigra-sigra yang pakai velg beginian Iya cuman dopnya Gak tau ya dari dulu ya Ngelihat velg-velg Honda gini Dopnya tuh selalu udah belangnya Belang banget gitu Ini kan Belangnya lumayan banget ini Yap Lagi tuh gak rata lagi Gak rata Emang teknologi jaman 90-an? Iya Memuai Memuai Dan ini Unikan lagi Saat itu pada zamannya Handle pintunya Lihat tuh Lucu kan? Kalau ST loh Sebenernya Total panjangnya lebih pendek Karena Wheelbase-nya sama Tapi ini Terpotong disini ya Iya Segini Hanya segini ST loh Jadi ruang bagasinya Juga lebih kecil Nah sekarang kalau yang ini nih ada Bagasinya berpantat Dan lucunya memang Dulu mobil Mobil ini nih sekarang Mungkin ukurannya sama seperti Honda City Iya Ya Yang namanya Civicnya udah besar lagi Karena mobil tuh Makin kesini makin bertumbuh Betul Dan bertumbuh itu gara-gara Pekermintaan pasar juga Oh Lihat bagasinya Coba tiga kali Tiga kali Hah? Oke Tiga kali tarik Tiga kali tarik Sistem dari mana itu? Sistem Pemuayan Sekali lagi Pemuayan Kabel Kenapa bisa pas tiga kali gitu? Enggak tau Biasanya dua kali Sekarang jadi tiga kali Mau makin melar aja kali Ini rusak kali Iya Nanti kali kabelnya Hah? Pakai tali ini Rem sepeda aja Biasanya pakai kunci Cuman aman Oh Iya Ya bagasinya pun Enggak besar-besar amat Karena mobilnya Mobil kecil Masih bagus Di kondisi Makanya Itu ketabrak Sama mobil towing Kalau spare part Masih gampang ya? Oh gampang Lampu-lampu gitu? Gampang Gampang Kita ada di dalamnya Ini bukan jok aslinya ini EG9 Jok aslinya gak kayak gini Jauh lebih jelek Ini jadi lebar Jok aslinya gak selebar ini rasanya Terus sifik-sifik dulu ya Dia memisah antara konsol bawah sini Dengan dashboard Seakan-akan memisah Padahal gak misah-misah amat Masih nyambung juga di bawahnya Terus dashboardnya Empuk Empuk-empuk Eh door panel juga empuk Sampai ke belakang empuk-empuknya Jadi Jaman dulu tuh hal yang wajar Dikasih kemewahan ke customer Sampai empuk Sekarang gak Boro-boro Mobil yang di atasnya ini aja Masih keras-keras Terus stereo udah diganti ya Oh airbag Boongan Boongan Tapi ada airbagnya dalamnya? Ada Gak di connect Ini apa ya? Itu agak longgar itunya Oh agak longgar Plastik AC-nya bukan digital Tapi pencet-pencet Ini ada pengatur arah segala Ada heater Gak tau nyala apa enggak ya Nyala Nyala Nah ini harusnya head unitnya Ganti alpine Iya alpine Alpine Dulu jaman itu tuh Semua orang pakai alpine Kayaknya semua mobil Ini kayaknya standarnya pakai alpine deh Alpine Pernah ada Pernah dipasang Cuma karena umur Atau pemuaian di internalnya si headnya Speakernya sebelah doang Oh gitu Tapi kan ini bisa di repair loh Bisa Banyak yang bisa benerin Cuma lebih enakan ini Makenya Karena pakai harian soalnya Oh iya oke 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 Ini AC juga ada di atas ini loh Ini kalau dibuka AC-nya bisa nyampe belakang Di fogger Bisa Enggak di fogger ini Oh sorry ya Ini Bisa nyampe belakang Konon katanya Gak tau berhasil apa enggak tuh nyampe Kalau kenceng aja bisa Iya Manual transmission Genio waktu itu ada yang otomatik juga ST loh yang gak ada otomatiknya Eh ada ya Ada Pernah lihat Ubahan kali Tapi Genio otomatik ada beberapa Ada cup holder nya gak tau asli apa enggak nih Asli Asli ya Ada cup holder memang hebat ya tahun 90an Ada cup holder Biasanya pelit sekali Mobil tahun 90an tuh ngasih cup holder Jok nya Ya ini jok udah gantian sih Nah Setirnya emang bisa diatur Tilt nya Walaupun gak bisa teleskopik Klasik banget ya Klasik Ini juga harusnya gak setinggi ini nih kayaknya Emang ini Pasangannya si set jok ini Oh Oke Ya jangan-jangan ini juga dong Enggak ini enggak Gini ada ini bener Gue dapet dari ini Dari mobilnya Coba di belakang posisi nyetir Belakangnya selega apa Majuin dikit sih paling Situ aja Res Gapapa Res Oke Wah ini gila nih Ini jok nya Interior satu set loh dipakai loh 2 plus 2 loh jadinya Keren banget nih jok apa namanya EG9 VTI EG9 itu Verio di luarnya Oh kok muat jok verio pas banget Oh sorry Apa jadi jenio itu kan namanya di Indonesia Sebenernya di Jepang namanya udah verio Oh Jadi ini versi JDM nya Jok versi JDM JDM nya jenio Ada konsolnya 2 plus tuh Semibakat Kayak terasa bolong Terus ini ada Belakang itu Buat bolong ke belakang Konsolnya sampe sini lagi luar biasa Apa Jadi gini Kalau misalnya Kalau misalnya Kita mau jahilin orang depan Bisa itik-itik Buat itik-itik Kalau salah toyur Kalau supir gitu 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 Senggul Sakit Ada kantongnya Nah Ini kecil sekali Dibanding sama Civic Zaman sekarang sudah membesar ya Bahkan dibanding sama Honda City pun sekarang Honda City lebih lega daripada ini Pasti Tapi ini duduknya enak banget ini Untuk JDM nya pasti beli mahal deh Lumayan Lumayan Berapa duit? Adalah sekitar 20 plus Pusat Kita coba Boleh kan Boleh dong Silahkan Banyak orang itu yang gak ngasih orang lain untuk nyetir Tuh Kenapa Statornya masih inget Masih inget Pernah punya Gue juga pernah punya Makanya gue beli ini Tapi nabrak Jadi akhirnya Iya kebanyakan nabrak Ketika itu Entah kenapa Atau kekencangan Atau gimana Emosi anak muda Biasanya gak ada Ini ya Apa Bioreskopik nya Jadi Mau gak mau ya Jarak setir segini Iya Terus ini posisi nyetir Tahun 90an ya Tinggi transportnya tuh di bawah Kita terasa tinggi Lebih commanding Ini Enak Enak kan? Enak Tapi Kalau ST lo Agak beda Joket lebih pendek Kalau gak salah ya Rasanya sih begitu soalnya Mungkin Kayak lebih tenggelam gitu Mungkin Karena mungkin Mungkin roofline nya lebih pendek Dan memang cup mesin nya Sebenarnya lebih panjang ST lo sedikit Jadi gak bisa intercambi Cup mesin apa bumper? Cup mesin Cup mesin? Iya Bumper masih bisa tukar-tukar Cup mesin Agak lari sedikit Oh Oke 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 Kopring nya enteng sekali Tapi gak se-enteng mobil sekarang Tapi Enteng sekali Iya Semi racing Kalau saya bilang Semi racing Semi racing Kopring nya? Kenapa bisa begitu? Karena saya bawanya racing Iya Ini kopring nya tinggi Rem nya dalam Ini rem dalam Memang sengaja apa? Enggak Enggak sengaja Tidak sengaja Masih enak sih Masih oke lah Cetet nya aja yang masih di rework Dikit Beres Itu beres Iya ini masih enak nih Kalau cet sih Biar masih kelihatan Battlescar nya lah Iya Iya Ini dipakai tiap hari? Tiap hari Perawatannya apa aja nih? Perawatan Kaki-kaki ringki gak? Enggak Enggak ringki Sama sekali? Enggak pernah diganti Semenjak Semenjak beli Which is udah Setahunan lebih Yang terakhir maintenance itu Tentunya pas Terus dapat mobilnya Ganti oli Spurring-spurring Ganti ban Sama radiator itu cuma di Di last ya Last doang Sudah Kenapa gak diganti ya? Enggak perlu Kalau katakan mekaniknya yaudah Gak usah ganti yang koliorat-koliorat itu tuh Terus Timing Set timing lagi Sudah Cura Simple sih ya Mobil-mobil dulu tuh simple Bikinnya tuh simple Gak terlalu banyak elektronik sih Gak banyak Bener Semuanya sendiri-sendiri Gak ada modul ini Modul itu Nah menurut Tom Estilo itu Beda jauh gak Bawanya Sama aja Sama aja kan Tapi itu posisi duduknya Kayaknya agak beda Lebih lebih rendah Kayaknya ya Seinget Kayaknya Cuma rasa koplingnya Segala macam Setiranya sama Sama Terus ini bukan berarti Stabil gitu loh Tidak ada lingkungnya gitu Wow Iya kan Ini body roll sekali Body saya yang roll Iya Ada body rollnya Standarnya loh Ramut saya jadi perantakan Halo Gue sebenarnya satu yang gak suka dari SD lo Itu karena pintunya kepanjangan Jadi kalau parkir sempit Masa lebih susah Lancak dikit Ya itu seninya Seninnya mobil dua pintu gitu loh Iya Iya Dulu karena Punya Apa namanya Memori yang Apa namanya Indah Ya bukan indah juga Memori yang pengen dulu Pengen SD lo begitu ya Pas si rokok keluar langsung beli Karena Bentuknya mirip-mirip Sudah gulet-gulet-gulet gitu Oh gulet kan Enggak mobilnya Mobilnya Cocok Sama kayak SD lo kan Enggak aja Enggak enak loh Semok gitu loh Pantatnya SD lo tuh emang seksi Iya Tapi ini enak banget Gila Mau coba mati nasinya dikit Biar ada Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Datau rasanya Datau Datau Masih ini masih sehat Alhamdulillah Masih sehat Masih sehatnya kayak Emang beneran kilometer segini sih Bercaya ya Bercaya ya Bercaya Bercaya Terus Masih lumayan nyaman Suspensinya walaupun agak limbung ya terus remnya kedaleman nih kayaknya sesuatu yang diganti, jadi kan kapas rem api sih biasanya begitu nah terus, jadi gimana nih? berapa nih? nawar, kayaknya nggak dijual enggak, pengen tau aja kalau misalnya tau-tau dijual gitu si nuku untuk panjang umur kan? aduh, cocok pakai jok atau enggak? pakai dong pakai dong semuanya wow agak tough ya, cuma mungkin karena ini nih, anak kami yang pertama mobil 1 dia ini bentar lagi harus punya mobil sendiri oke, nah kalau misalnya dia sudah dia dikasih mobil langsung mobil baru yang reliable yang nggak mikirin apa-apa itu dia nanti nggak terbiasa untuk ngurusin mobil betul, setuju nah harus dikasih mobil-mobil begini nih tadinya kepikir ini apa namanya, Nova Nova lucu kan? tapi kan sebenarnya reliabilitynya mirip-mirip gini oh iya, oke terus belajar manualnya juga ini dia belajar manual anak sekarang tuh pada nggak bisa nyetir manual loh oh mesti bikin videonya ini punya cara bawa manual udah banyak yang bikin udah banyak yang bikin jadi gimana? dijual apa nggak? saat ini sih belum karena kenapa? karena saya masih sayang sekali sama mobil ini jadi memang ini solusi ini bawahnya nyetirnya enak ya sama enaknya sama Estilo nya gitu tapi solusi murah untuk ngerasain experience nya Estilo itu ya di mobil ini harganya tuh bisa separuhnya kali ya coba pasaran Estilo yang kondisi bagus berapa sekarang? let's say di atas 200 200 ke atas? 200 ke atas? 200 ke atas? kan gila saya udah pernah lihat beberapa 175 pun masih terhitung bahan aduh nah kalau ini berapa? kondisi bagus kondisi bagus terakhir ada yang jual itu di dealer yang di Block M 100 100 kan jauh banget kan? jauh banget tapi tentunya itu 100 bahannya masih agak bagus iya 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 tapi ini sih cat sih kayak yang mesti di ya boleh cat dipercantik lah dipercantik sedikit dipercantik sedikit dipercantik sedikit terus YouTube channel nya ngebahas apa biasanya? oh anak mobil banget it's basically awalnya gue mau bahas mobil lebih ke spek nya lebih ke test drive and first ininya rasa-rasa first driving nya itu cuman kayaknya mungkin orang lebih mau tau siapa pemilik mobil nya itu jadi lebih ke orang nya ada mobil nya cuman lebih ke pembahas latar belakang orang nya ini sukanya apa yang eventually kenapa lo beli mobil ini kenapa lo even hobi mobil ya gitu aja jadi ada wawancara ya? ada wawancara sebisanya oke ya udah cek ya itu channel nya yang enak mobil banget keren jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobio Mobi dan Maze Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini seluruh dunia melalui sosial media anda agar mobil 90's ini semakin terkenal lagi kan luar biasa thank you Rezi thank you emang jadi gak mau dijual nih bentar? jangan dulu kita leantan irtisan ke wawancara wawancara jangan lupa cheep